yang kedua inilah ada ini pertandingan kedua tadi pertandingan pertama pertandingan heaven aja Echow menyisa blacklist dengan mudahnya kita lihat pertandingan selanjutnya oke di band lagi di band lagi Echow nggak mau ngasih dua hero haram biar mereka nggak usah main S-test lagi ini yang sebenarnya gue tunggu-tunggu ini yang sebenarnya gue tunggu-tunggu mampus anjing nih pas pika Fredrin mau ngepik apa lo cok mau ngepik apa ari udah lu benet iya udah lo benet Oh oke ini oke ini berbeda nih ini beda nih bus ini menarik nih Mama manjing Oke terlihat dulu dilepaskan entah-entah wah ini kayaknya mau mau Barbar lagi nih tapi Faramis menjadi magiknya mereka adanya satu support sistem yang bisa memberikan mereka kesempatan kedua lagi dengan ngebuang karah sebenarnya if ini respect juga dari blacklist internasional mereka tahu dengan slow effect imobiles juga imobilesnya menyulitkan bahkan bukan menjadi bingung mereka mau combo apa cowok itu udah bisa ketangkep langsung diket kakinya bener dan Faramis ini dihitung outlas kah eh gigi lagi gigi lagi buat apa anjir udah tahu sebenarnya sih selahnya kayak gimana ya dari game pertamanya jadi masih dengan draft yang sama tapi nge-band ke arah Hilda bandnya yang berbeda bandnya beda benar nanya dia nih tadi oke masih belum ketahuan sih masih bisa blacklist win dari dari draft pick tapi ini berat loh reddin alot paramis ada uti merah berarti masing-masing tim dari echo punya dua nyawa dan mereka bakal ngepik hero-hero tabrak gue yakin dan kemungkinan bakal ada grog kemungkinan bakal ada grog ini ampus anjing dadah dadah kalah lagi dah blacklist sekarang lagi sini di match kedua ya secara keseluruhan kita belum melihat apakah memang bakal dipakai atau dipergunakan lagi hero tank seperti barat untuk blacklist atau memang ada simpanan yang lain misalnya kalau yang ada siapa-apa petriks aku merasa kayak agenya sopoh yang mereka mau Oh kajiannya mengamankan kajak jungler nih mereka bisa mainin lagi sih sebagai safirnya sampai lagi ya karena mereka early sekarang setidaknya udah ada Oke interesting interesting mungkin dan juga Oh my goodness dengan diginya di road lagi mampus daerah-daerah dikasih dua nyawa cakrut 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 ya ini codong mitnya berarti untuk dari 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 apa ini jangan-jangan sengaja nih dikirim ke bawah blacklist ya biar game cepet aja nih mampus ada estes ada paramis ada suster ada dokter petriks kah ini udah sustain banget sih ibaratnya kalau enggak ada dokter umum adiknya gua gua punya feeling kayaknya ECO sengaja eh black blacklist sengaja dikirim ke bawah deh biar ketemu Indor deh Astaga ya kayaknya nih sengaja deh dikirim ke bawah deh masa iya blacklist saya nggak tahu deh farsha ini udah di band dan safir ya dahlah dah wau halah mengejutkan sih dari ECO udah kalah kalah nggak akan menang cok kayaknya sengaja dikirim biar 3-0 kayaknya kita tahu bagaimana efek kejutan ini kalau drapiknya ngaco lagi berarti fix ini dikirim blacklist ke bawah sengaja biar nanti di final ketemu blacklist ketemu ngecoh lagi baru mereka bakal main serius lebih menunggu dari bagaimana bukan dari lawan merekanya yang offside gigi buat apa enggak tahu itulah akan dimainkan kayak sengaja ini ini matchmaking ini eh tadi jajay ECO go weh ada rekates tuh ada siapa lagi tuh kakak apa itu namanya lupa aku tuh hafal lupa 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 hafal ya iya nggak begitu hafal cuman ya tahu gitu loh oke deh nah ini lagi di watch party ini nah ini dari fans dari blacklist terus terus nyanyikan chancenya terus bang semangat terus dukung tim Anda akan menang cok dropping aja ngasal itu apa itu mereka punya double double healer anjir empat nyawa berarti tuh dari dari si ECO Estes paramis mampus anjing coba gimana lawannya Estes paramis sedangkan enggak ada bus damage di awal sama sekali blacklist nggak punya sama sekali siapa Shafir gak punya DMG itu awal apalagi mereka punya sunford pakai pakai daerah ini kayak matchmaking sih ini kayaknya matchmaking sih selama masih ada minion di sana di selalu bisa dikit lagi selalu ada rigid life armor breaker dari spektrospek jauh lebih sakit jadi aja tinggal berpon lalu ditariki bahkan untuk kali ini Sanji sudah mengorbankan satu flikernya loh namun masih gagal lebih bisa mendapatkan ke arah edward ya kalau tahan ya mungkin informasi yang dapatkan di remitnya menyerang tadi Sanji menarik karena seorang was dan was dikampuk damage tapi apa coba tidak akan mundur ke area belakang yang first blood baik Phoenix tentunya kediamankan oleh Blacklist International Papulung ya tidak ada pesan terhormat di reflect Mentira bisa selamet то dia bisa selamat lo dia bisa selamat lo мужчistan pindahkarya nyabok entscheiden ditengahkan Wade masih punya kau lebih ah ok tadi masih punya Ohienst skor udah keren ya Plach juga sih diabetes coulda selamat lo dia bisa selamat lo dia bisa selamat FDA bisa oke lanjut ini dia akan seperti apa dicolok sudah safirnya dan hilang di areami tepat berada di depan dari Omai Venus lagi saja biasanya pinter kok tiba-tiba jadi blow on tironya blacklist diambil empat ya kayaknya nih gua gua menurut gue ini ini blacklist emang sengaja dikirim kebawah disengaja dikirim kebawah biar blacklist gak ketahuan kalau mereka enggak main SS lagi hero kesayangannya apa enggak tahu nih nih feeling gua sih udah pilih gue nih blacklist kalah sih Sanji pun mainnya juga nganya itu tadi dia masih ada skill 1 lah skill 1 debik kebawalah harus itu dari pintunya Oke lah karena dipegunakannya S2 siapa ya lah banget buat oke ini dia langsung ditarik langsung didudukin pundaknya menambah tempat kehidupan dari Sanford itu sendiri tapi Sanford masih bisa bersamaan dan pergi flikernya tepat waktu flikernya tepat waktu dua-duanya bahkan ya di posisi yang sama tapi kali ini omokil freddin macam apa cowok eh iyalah ya Allah awet banget Sanji nya aja kan dikasih kill apa baru ada ulti tadi nggak lihat lagi gua Blacklist ngetes ecu itu abis itu bantai di lower final serius lawan ecu iya makanya ini ini sengaja dikirim ini sengaja dikirim ke lower bracket blacklist biar ketemu indah dulu biar ke Blacklist yang suruh lawan hidup biar ntar di final mungkin karena draftnya apa nggak jelas masih cukup thank you was jadi thank you Venus di gila sesakit-sakitnya digi apa sih lihatnya saya berkurang segitu doang tuh ternyata dibalaskan oleh Sanford kajat banner dipukul tulang punggung yang dimilikin oleh glue itu sendiri remuk sudah eh kalau kalau sampai kalau sampai seandainya Blacklist yang menang ya sengaja sementara dari pendeknya aja udah nggak mungkin menang coba teamfight lagi nggak ada split push dari heronya Omai VA dari dari heronya Blacklist semuanya teamfight biarnya Tartal sudah ada gangguan pula yang dipikirkan oleh pemain dari eko-nya mereka enggak seru banget anjing Somba harusnya dari red kok serulah kayak gini cowok atau emang blacklistnya nggak punya pilihan lain selain Estas hidupnya dari eko ya terutamanya karena dua turtle bisa diambil juga dan yang aku suka dari draftnya Eko tadi mereka pakai hilda kan sekarang kelihatan digi oke kita kalau nggak bisa ngeheal sendiri sini gua hiling iya betul-betul kamu jangan pulang ya iya kayak begitu konsep mainnya rupanya ya iya yang berbeda ya beda-beda yang penting dia nemenin benny aja nih benny jadi masalah kelar buat eko iya tapi ya posisinya ah gua baru saja satu hal lagi para mis buat counternya eh dulu itu makanan remah banget tunggu dulu 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 diambil lah udah bisa ngerusun nih kayaknya bakal 30 sini terlihat match ketiganya ya kalau match ketiganya saya tiba-tiba metanya blacklist dikasih udah fix ini matchmaking Oke saya besok kalau menerapati udah kayak gitu Oh ini sengah-sengah mentemen ini harusnya mereka bisa aras loh ini dia sunford bertarung lagi melawan edward di area expweb di gocek dong satu tampon dimiliki oleh edward namun terkena lagi dari mobilisnya akankah langsung dinaiki pundaknya tidak atau bisa jadi masih berarti sengaja ngasih kecoh duh sempat negatif senjeng banget gue pikirannya co3 persen dari SD nya yang kerepil lagi jadi sakit banget jadi sustain ya cukup berani sih sebenarnya untuk pemilihan dulu sekarang ya untuk konfion situation-nya terkal tizi bakal coba dihujani oleh damage yang diberikan oleh tapi ini yang menang ke final Kak ya ini kalau yang ada salah satu dari ini langsung ke Grand Final kalau ada yang menang dari ini ini masuk ke Grand Final nah yang kalah dari sini turun ke low bracket ketemu sama orang amati mindok oke hajinya masih berhasil selamat sunfordnya tadi berusaha untuk bisa langsung mengejar ke bagian belakang namun masih ada lagi satu ke enggak seru berhasil mengamankan Tartal tersebut peserta bayu beskot emang sih paling enak tuh nikmatin gamenya Onyx udah the best game Onyx tuh kayak ih Allah lu kayak lu mau ngeliat tim jago di M4 Onyx udah jawabannya kalau pun emang mungkin ada-ada-ada tim matchnya Onyx itu yang matchmaking tapi seru semua gitu loh kita gue sampai nggak 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 ngira bahwa sana itu matchmaking gitu ini apa coba namun tidak ada oke digi ya terasa jalan was apabila mereka saling tarik-tarikan itu udah cocok gimana agak ada gunanya itu digi delete aja cowok dari tim lu delete aja itu digi Om event cowok apa cowok ini gamenya sampah banget anjing ini mah kayaklah mythic glory ketemu epic ini agak malah GM iya ini mau tahu udah kayak mythic glory ketemu GM player GM manager cuma lebih lebih tertata aja Oh ada ini ada romer ada ini ada ketitip masing-masing roll aja sih oke gak akan menang coba mendapatkan serangan apabila dia coba tapi tidak dengan alter taratnya karena taratnya pun akan segera diancurkan dan bener sudah tumbang ya lah biarin aja lah apa mau NOD mau Dominance Ice bisa apa co lo mau fokus ke SSM mereka mereka masih punya paramis paramis buat counter glue reddin udah udah unbreakable mati kalau mati gua gua nggak percaya cok kalau mati gua nggak percaya kecuali udah late game itu pun kalau dia sendiri ini dapat nyawa anjing itu udah punya empat nyawa cok lagi dan buat teman-teman jangan lupa untuk pesan grab food karena ada disini sampai 50% langsung aja scan air kotibawas ini sementara loki udah mulai dipuk dan effort bakal menangan di area depan terlebih dahulu satu gua downing let mengusir tuh pemain-pemainnya tapi was masuk kali ini di mana kita tahu bagaimana masuk ke menit yang ke sepuluh mau dibikin apa sih ni match ini berbeda dengan game yang pertama Blacklist kali ini mereka cukup unggul dengan item yang sudah jadi dengan level yang juga cukup sama dengan Eko ini banyakan skirmisnya ngepok-ngepoknya aja sih sebenarnya untuk tipe besarnya tipe overcommit dari kedua belakang itu enggak ada tapi Haji tiba-tiba terculik di area yang main dengan episode dari seorang Kaltizi terpisah dari kawan-kawan Blacklist kali ini lihat kasih lagi-lagi dengan satu buah permainan zoningnya oke Benikiti mencoba memotong bagaimana jalur pelargo buat record aja lah tapi masih gagal udah enggak seru game ini area tersebut Edward berada di luar sedikit masa iya tadi nggak bisa diharas manfaat lagi lawan note diharas kayak gitu sih konyol cok tapi mungkin ini rencana mereka biar Blacklist nggak ketahuan match lain mes tesnya dan bakal mengirim Indok pulang ya mungkin itu rencananya jadi biarin aja nih having fun Eko mungkin dikasih satu match Blacklist menang sekali biar nanti ketemunya di Green Final West kelar aja jadi pilih pin semua deh tapi ini Eko yang dibiarin ke final duluan Blacklist yang dikirim ke bawah yang dipukul mundur terus-terusan dilakukan ini gua ngerti digi buat apa cowok gini buat apa enggak ada enggak ada bersama kini cowok terlalu signifikan banget ya sebenarnya untuk kedua belah tim dan was yang harus berhati-hati sih dari segi posisinin dia nggak punya flicker dia nggak punya mekanisme dan kita tahu karena diposisi dengan adanya retribusi di tangan seorang was jadi tidak enggak akan ada inisiasi kejutan ya dan juga sebenarnya yang harus diperhatikan dari Eko adalah mereka berjumpa dengan hero match yang punya skill stopper oke seperti Saviard nah ini istri keltes bener-bener kan Hero yang cukup banyak jalan kaki nih ya misalnya ya dari saat di jauh itu bahaya banget istri keltes untuk kena atau untuk simpan kumpul seperti ini jauh lebih bagus atau mungkin Eko memang punya hero yang fleksibel ya seperti apalagi pertemuan iya atau mungkin ini emang Blacklist nggak punya meta banyak ya kalau kita bakal dikasih ke Blacklist deh langsung dipukul mundur sementara tidak akan ada satu bahwa masasi Benny kitty jadi sama level level kayak si Beatrix Hero kuat di war lho nih dikasih tapi dari atur menerima depan satu gua hilang udah mulai dibuka begitu saja haji dengan satu bodangnya tapi kalau tizi tetap tak boleh serang itu dikasih Oh meditasi Oke terus apalagi Oke itu WC selamat loh tapi WC masih berada dikeluarkannya like nenggol dia masih bisa pergi lagi namun tuh kali ini Kaltesinya ditampol dipakai belakang warnanya rapi amat aja ngapain itu kebawah daerah di daerahnya ngapain kebawah tapi tidak cukup aku lagi di daerahnya ngapain kebawah menghilang Lord yang tadi didapatkan oleh pemain dari eko pun kali ini hanya akan menjadi itu daerahnya ngapain kebawah Cok berjalan tanpa arti mereka enggak punya healer loh desek kita aja itu ma daerah teh hilang terlebih dahulu tadi ini membuat gala nih biar keliatan aja seru ada lo biasa aja anjing romnya meneng Matilda mistrikal gratis sabar banget nunggu ya kalau omnya enggak masalah Bang makanya apa heronya jadi ketika ketika atau bisa jadi ini sengaja nanti blacklist dikasih menang karena mereka punya Beatrix jadi nanti bersebut makin dari Beatrix adalah peringkat pertama untuk ini ini roh haram semua cok mempatnya masa mati sih tabrak aja langsung ke mm-nya seorang Pak Haji tadi sama Oheb semua fokus di sana Sunfort ada Estes malah ke kekelomang Estes ada loh itu Freden nggak usah di heal aja udah enggak bakal mati cok mata blacklist dari M3 aja ya makanan nggak ditabrak kan ada uti semuanya ada uti semuanya dari Edward tapi tadi tidak ada efeknya begitu berarti tapi masih ada beton-beton diberikan healing lagi penikiti selamat dirinya selamat dan ya we masih dengan killing yang menyelatkan pemain-pemain dari Eko kali ini dan pergerakan dari Eko siapa nih mau dibuat menang nih Atau sengaja dibuat game 5 biar seru dari waz sendiri juga tadi sempetan dengan satu buah divan jansman yang menarik karakter tapi tidak ada follow-up demetnya itu dia benny kiti kultinya mana goblok Sanford kultinya mana tolong ah iya anjinglah kulti lo mana nggak dipakai di uti loh kaca ilang itu di uti ah ayolah gamenya apa ini anjing ya winnya terjumpa keluar apaan ini tayo yang ditunggu oleh waz kali ini dan terpikir dari kawan-kawan tinggal keluar buat blacklist kali ini mereka masih bisa untuk memberikan pressure dia ini memang benar semua ah nggak seru banget anjing Oke kita lanjutkan kembali apaan kayak gini cok santai nguti tadi cok kajak ya ilang aja doang apa susunya kill kajak coba lagi untuk mereka bisa langsung masuk dan juga menyerang agar bisa mendapatkan dari Lord tersebut waz sudah serah posisi jorah hero lainnya sudah ada dia tersebut ya gua mazandaran ke blacklist lagi ini mungkin blacklist yang turun sengaja ditabrakin dicicil waznya mencoba untuk bisa memberikan sedikit waz tapi ditarik dengan ada aja lagi di penjajah tapi untungnya masih berada di dalam lingkaran di ke altar tanpa ke aku kisah foto kekuaruti pabar keluar tapi belum bisa menumbangkan karena beberapa pengennya milikin oleh pemerintah dari eko tapi ya wia langsung menghilang dibalaskan lagi dengan air yang menghilang pula weseberan ganteng paling melakang dan sabonnya pengalini gak kuat lagi bisa tersebut kalau tersebut kalau di padah-padai dan juga peter optimal menggunakan Allah Oh Oh dari semua oh 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 ndak thrilled하겠습니다 nggak membuat pemain-main predicted masjid liwa emang Что Hazy yang kali ini lihat출CON mugheit itu jadi mengembalukan itu ini drape gelandanya dial� yang gitu ya ini ga ada konot nya sama sekarang tuh Rudi ini CK G donations alnya masih menangani masih memberikan sedikit harapan untuk European dan Yowie sudah mulai kembali kali ini sementarakan inherent bakal berfokus untuk mendapatkan oke tapi ditarik membalikkan keadaan di game yang kedua disamakan satu sama Blacklist International masih memberikan asa dan bahkan harapannya masih terbuka lebar banget di game padahal yang casternya si momo lho gua tertarik gua tertarik kalau si momo yang itu sama apalagi ada si kacamata dia analisinya bagus mungkin kalau mereka nggak kerja mereka juga sadar loh kan itu anjing game sampah anjing ini dibuat lima match yakin gua dibuat lima match yang menang nggak tahu nih siapa gua nggak tahu yang menang siapa lebar ini udah jelas banget ini matchmaking jelas banget jelas coq gue bayangin coq apa ini coq ini apa ini graphic apa ini ini graphic apa early kagak let game juga kagak bisa menang lawan graphic sehina ini seimbah ini ada Estes Estes siapa coba gua tanya counternya enggak ada siapa lagi ada Faramis Faramis ini buat counter sip wah Allah ada aja lah ya bisa